Intro Assalamualaikum Hai semuanya Gimana nih kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Oke share kegiatan hari ini lagi ya Ini tuh di sore hari Dan ini tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya Berantakan banget Masya Allah Mainan sama pakaian ada dimana-mana ya Oke ini tuh masih kelanjutan video yang sebelumnya ya Jadi saya mau melipat pakaian sama beres-beres rumah Tapi sebelum itu disini tuh saya mau bersihin kipas angin dulu ya teman-teman Soalnya ini tuh udah berdebu banget Padahal kipasnya ini kan belum lama ya saya pakai Tapi teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya Kalau ini tuh benar-benar berdebu banget Nah ini tuh saya ambil air sabun sama sikat gigi ya Mau saya pakai Tapi ini tuh nantinya gak jadi saya pakai Karena saya pakai kain lap aja yang kering Soalnya kalau pakai yang basah itu Saya pikir-pikir lagi Akan nempel gitu ya Jadi mending saya pakai kain lap aja Nah itu teman-teman bisa lihat sendiri ya Banyak banget Debu-debunya Ini saya kibas-kibasin kayak gini Dan ini tuh sebenarnya banyak banget Debu-debu yang berterbangan gitu loh Tapi kayak gak kelihatan ya di kamera Memang kipas itu harus sering-sering dibersihin ya Biar gak terlalu kotor Kalau dibiarin aja Lama-lama itu debunya akan numpuk Dan jadi susah buat dibersihin Nah itu tadi teman-teman Lihat sendiri kan Sebelumnya itu warnanya agak coklat gitu Tapi setelah saya lap-lap Ini udah biru lagi ya Gak kecoklatan Hayo siapa disini yang kipasnya Belum dibersihin juga Buruan dibersihin ya Sebelum debu-debunya itu numpuk Kita bersihinnya bareng-bareng Saya temani dari sini Nah ini untuk bagian belakangnya Saya sikat-sikat pakai sikat gigi ya Sebelumnya sikat giginya Saya lap dulu karena basah Nah itu tadi kakak Cindy lagi lewat ya Dia itu lagi belajar di kamar Oh iya tadi itu dia lagi nyambek Karena mau beli es krim Tapi mamang es krimnya itu Udah lewat gitu loh Tadinya kami itu lagi sholat asar di kamar Terus ada mamang esnya yang lewat Nah pas selesai sholat Saya bilang ke kakak Cindy Kalau mau beli es krim Dipanggil aja mamang esnya itu Tapi ternyata pas dipanggil Mungkin dia itu kurang dengar Kali ya mamang esnya itu Sementara saya lagi ngambil uangnya Dan kakak Cindy juga ikutan Nah jadinya itu mamang esnya Malah pergi gitu aja Sebelum beli es krimnya Jadi kakak Cindy itu nangis ya teman-teman Padahal adanya itu Nggak nangis sama sekali Tapi dianya yang malah nangis Saya juga heran sama mamang esnya Kalau ditunggu-tunggu itu Nggak ada yang datang Tapi kalau nggak ditunggu Malah datangnya Terus datangnya juga pas lagi sholat Mamang es krimnya juga udah lama Nggak masuk ke sini ya Terakhir masuk udah beberapa bulan yang lalu ya Jadi anak-anak itu pada kangen gitu Dengan es krimnya Nah ini tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya Debu-debunya Banyak banget ya Padahal kipasnya ini belum lama dipakai Oke ini saya lanjut sapu-sapu ya Untuk kipasnya saya biarin aja dulu disitu Rencananya nanti mau lipat pakaian Sambil pasang kipas gitu loh Tapi ternyata pas udah lipat pakaian Saya lupa ya Nyalain kipasnya Nah disini Tidak lupa sama ucapin terima kasih ya Buat teman-teman semua Yang sudah mengklik video ini Buat teman-teman semua Yang selalu setia nonton Yang selalu like dan komen Dan yang udah subscribe juga Terima kasih ya Terutama buat yang nggak skip-skip Masya Allah Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan yang berlipat janda Amin amin ya Rabbal alamin Terima kasih juga ya Buat teman-teman semua Yang selalu komen positif Di setiap video saya Buat teman-teman yang selalu ngedoain saya Terima kasih Semoga doa-doa yang teman-teman ucapkan itu Berbalik kepada teman-teman semua Amin Nah oke lanjut Ini tuh saya lagi ambilin Pakaian yang di hangir ini ya Teman-teman Ini tuh tempat hangirnya itu Tadi saya bawa ke dalam Karena buru-buru banget Yang angkat pakaiannya Soalnya hujannya itu Benar-benar tiba-tiba banget Panas gitu Tapi langsung hujan Nah pas pakaiannya udah diangkat Hujannya udah berhenti ya teman-teman Paling hujannya itu Cuma beberapa detik aja Nggak sampai semenit Pokoknya saya itu lagi bobok di kamar Tiba-tiba hujan aja gitu ya Jadi saya benar-benar buru-buru banget Untungnya juga ada kakak Cindy yang bantuin Tapi meskipun baginya itu saya biarin aja Paling bajunya itu nggak basah ya Karena hujannya itu cuma cepat Cuma lewat gitu ya Nah ini tuh pakaiannya udah beberapa kali nyuci ya Belum sempat saya lipat Semalam itu saya ada ngelipat Tapi nggak habis ya teman-teman Karena udah ngantuk Jadi saya lanjut hari ini Pas juga hari ini tuh udah ada cucian yang baru ya Jadi sekalian juga dilipat Nah untuk baju-baju seperti ini Biasanya saya nggak pernah nyetrika ya Karena nggak ada juga yang harus saya setrika Sebenarnya ada sih ya Seragamnya kakak Cindy Cuma karena saya nggak punya setrikaan Jadi yaudah saya biarin aja Saya nyetrikanya kadang cuma setahun sekali ya Baju lebaran aja Itu pun setrikanya harus minjam di kakak ipar saya Kalau mau ada acara juga saya jarang nyetrika ya teman-teman Paling ya kalau memang bajunya itu benar-benar kusut Baru saya setrika Tapi kalau bajunya masih bagus Masih rapi Yaudah saya biarin aja Untuk baju-baju misalkan mau keluar gitu juga Saya nggak setrika ya Karena kan jarang banget ya namanya keluar Paling cuma ngurung aja di rumah Sebenarnya juga bosan sih di rumah terus kayak gini Tapi ya mau gimana lagi Suami saya itu sibuk kerjanya di kebun Jadi nggak sempat gitu ya buat bersenang-senang Padahal pengen juga sih keluar Meskipun hanya sesek kali ya Hitung-hitung mau nyenangin anak-anak juga ya Tapi ya mau gimana lagi Nah oke lanjut Ini udah selesai ya melipat pakaiannya Jadi saya biarin aja dulu di kursi kayak gitu Terus ini tuh saya mau lanjut Mau nanam miyana ya Mau ganti miyana ini yang udah pada tua-tua Nanti yang udah tua mau saya cabutin aja Yang saya tanam dulu itu nggak tumbuh ya teman-teman Yang di seberang sana Jadi mau saya ganti lagi disini aja Lagian juga disitu udah ditanami cabai sama istri kakak ipar saya Nah ini tuh kemarin hujan deres banget kan ya Jadi jalan airnya itu pada ketutup sama tanah gitu Jadi tanahnya itu diangkatin sama pak suami kesini ya Ke atas ini Yang lainnya diambil buat nimbun samping dapur ya teman-teman Lumayan Daripada beli mahal-mahal Semoganya nanti kalau hujan lagi bisa ketutup Jadi bisa ngambil lagi deh tanahnya Ini tuh saya cabutnya benar-benar keras banget ya Nggak bisa sama sekali Mungkin karena ketimbun sama tanah yang lain Jadi agak susah mau nyabutnya Rencananya sih pengen minta tolong aja ke pak suami Buat nyabutnya nanti ya teman-teman Tapi karena saya disini udah nggak sabar Pengen ngeliatin bersih Jadinya saya ambil parangnya pak suami aja Soalnya kalau harus nunggu pak suami itu Masih lama ya dari kebunnya Terus nanti juga kadang itu pak suami Kalau disuruh suka nggak mau Jadi daripada nanti nggak jadi Yaudah saya sendiri aja Sebenarnya pak suami bukan nggak mau juga sih ya Tapi katanya nanti-nanti aja gitu loh Tapi nanti-nantinya itu Ujung-ujungnya tetap saya yang ngerjain Oke ini tuh dubbingnya saya di siang hari ya teman-teman Dan ini tuh nggak tau kenapa leher saya udah Kayak nggak bisa ngomong gitu Padahal masih ada satu lagi video yang belum saya dubbing Tapi kok suara saya jadi kayak gini ya sekarang Heran juga deh sama suara saya ini Mohon maaf ya teman-teman Jika suaranya ini jadi kayak gini sekarang Padahal ini tuh saya dubbingnya sambil minum air juga Tapi nggak tau kenapa kok jadi kayak gini ya Nah karena disini suara saya udah susah banget mau keluar Jadi saya udahin dulu ya untuk video kali ini Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi